Intro Video 30 detik jadi bukti Syahrini diduga tengah mabuk berat sampai tertidur di tempat tidak nazim ini Intro 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 Istri Reino Barak Syahrini kembali membuat heboh dengan video yang diunggahnya selama 30 detik Diketahui video tersebut diunggah oleh Syahrini ketika dirinya belum menikah dengan Reino Barak Dalam unggahnya Syahrini diketahui perekam yang diduga adalah seorang pria dengan menyorot ke arah mobil mewah Di video selanjutnya tampak Syahrini yang sedang tertidur di dalam bagasi mobil bersama dengan tas belanjaan barang-barang branded Banyak yang menduga jika Syahrini yang tengah tertidur di dalam bagasi mobil karena perempuan kelahiran Sukabumi Jawa Barat itu tengah mengalami mabuk Hal tersebut didukung dengan tidak malunya Syahrini tertidur di dalam bagasi mobil Diduga mabuk berat Syahrini pun sampai tidak peduli dengan keadaan sekitar yang pada saat itu mobil terparkir di pinggir jalan Tak hanya itu Syahrini pun tampak menuduki masing-masing kursi mobil dari mulai bagian tengah hingga keluar lagi menuju bagian depan Lantas video unggahan dari akun sosial media Instagram mendapatkan beragam komentar dari netizen Salah satu netizen ada yang menyalayangkan sikap Syahrini karena diduga tengah mabuk berat Sikap yang dipertontonkan diunggan akun tadi membuat netizen ragu dengan sifat istri Reino Barat itu Itu dia mabuk atau Gilda Sikiong Heran orang noraknya minta ampun gitu kok ngaku kaya dari orang Orang kaya itu kelakuannya gak kaya gitu Tulis netizen Kalau hanya cuman mengabdi sih gak apa-apa Tapi gak jenuh sok-sokan mengabdi Lihat tuh Sarwenda orang kaya Kayak gak malu nyuci masak setrika Itu real orang kaya Ini kerjaannya ngapain cuman ngurusin suami yang udah gede Harusnya ngurus anak Kata netizen Bahkan ada netizen yang sampai mengutuk sikap kakak dari Aisyarini tersebut Yang tiduran di bagasi mobil Uditnya udah mendarat daging Gua kagum yang mobilnya dikategorikan mobil sejuta umat Gak kepikiran buat iseng-iseng Rebahan di bagasi begitu Ujar netizen Akte cerai bocor pengakuan Reino Barak tak niat menikai Syahrini Kian menguatkan dugaan publik Benarkah pengakuan Reino Barak bahwa ia sama sekali tidak niat menikai Syahrini Pasalnya sangter diberitakan bahwa akte cerai Syahrini bocor ke publik Bisa menguatkan dugaan bahwa sejak awal Reino Barak terjebak Isu rumah tangga Syahrini dan Reino Barak tengah jadi buah bibir di kalangan netizen Bagaimana tidak cara Syahrini mendapatkan Reino Barak diduga kuat dilakukan Dengan merusak pertemanannya dengan Luna Maya Pasalnya Reino Barak kala itu belum lama putus dari Luna Maya Tapi tiba-tiba Didekati oleh Syahrini yang akhirnya menikah Diketahui sebelumnya Syahrini dan Luna Maya merupakan sahabat dekat Namun tak disangka Teman makan teman Reino Barak diduga telah menyadari kesalahannya dalam memilih Syahrini Karena baru ketahuan boroknya masa lalu inces Sebagaimana dikutip dari hopes.id dari youtube basa basi Reino Barak mengungkapkan hal mengejutkan bahwa Ia semaskali tidak ada niat menikahi Syahrini sejak awal Menurut Reino Barak bahwa setiap orang saat menemukan temannya hidup berbagai macam cara Termasuk dirinya Menikah dengan cara tiba-tiba tanpa ada niatan Setiap orang berpartner in life ceritanya beda-beda Yang dijodohin ada yang harus nikah kata Reino Barak Setiap orang dan saya juga awalnya nggak ada rencana terus tiba-tiba bisa nikah dalam waktu singkat Tambahnya Pengakuan Reino Barak di masa lalu ini kini kembali menjadi sorotan netizen Diduga bahwa Reino Barak tidak menyesali Tidak mengenali Syahrini lagi mendalam sosok sebenarnya hingga masa lalunya Bahkan tersiar kabar dari orang yang ngaku staff keluarganya Mengungkapkan tentang adanya mendaftar gugatan cerai Kemungkinan sih ini lagi pendaftaran gugatan Soalnya tadi sempat tanya-tanya kasus aku Bunyi si chat yang diunggah akun instagram At Chongli Will Never Die Selain itu wanita asal bogor ini juga dikabarkan sudah tidak bersama dalam waktu cukup lama Mr. Lawrence dihubung keperawanan anak anteknya Syahrini kita semua berdosa Artis belakangan dan penyanyi Syahrini kembali diterpah isu-isu tak sedap seputar masa lalu Termasuk soal keperawanan Mr. Lawrence beberapa waktu lalu menyebut sahabat wanita beragenda Sebutan yang terlupakan untuk Syahrini itu tidak perawan lagi Syahrini telah dilupakan tidur dengan pria tua bukan dirinya Fatima Syahrini Zailani nama lengkap Syahrini saat itu dikenal memiliki ayah angkat bernama Mr. Lawrence Mulai tua asal Amsterdam Kala itu dalam beberapa kesempatan keduanya tampil sangat menarik Sebelum sang prinses dimikahi pria tempan dan kaya Reino Barak Reino Barak yang kelah itu adalah kekasih dari Luna Maya Tiba-tiba menyebukkan dan menjatuhkan dirian hati Kepada pangeran Syahrini yang saat itu memiliki ayah angkat bernama Mr. Lawrence Pas kemenikah dengan Reino Barak hubungan Syahrini dan ayah angkatnya hingga akhirnya Mr. Lawrence memulas kembali sisi terselubung dari Syahrini Yang ia katakan wanita beragenda diruga Syahrini telah memberikan perawannya untuk pria tua tersebut Saya akan ceritakan wanita beragenda itu hanya manfaatkan saya dan sampai mana saja dimana saja wanita beragenda itu menginap dengan lelaki tua lain Tapi bukan saya Tegasnya Saya akh angkat Mr. Lawrence menambahkan bahwa Syahrini seolah tak takut Tuhan hingga nekat melupaskan keperawanannya demi pria tua itu Sementara itu melansir hopes.id berada diduga sosok pria tua suami Syahrini yang dibagikan oleh akun Actually Will Never Die Pria tua itu nampak berpanas orang timur tengah duduk di samping Syahrini yang telah itu masih belum mengenakan hijab Potret Syahrini juga tampak nikmati duduk berduaan dengan pria tua tersebut ia kenakan baju warna hijau Di samping foto yang merupakan pria tua suami Syahrini akun tersebut juga membagikan story Instagram istri Reino Barat tersebut Berantung lagu Something It Feeling About Dosa Dengan mengutip dari tulisan seorang multi yang berbahasa Inggris Kita semua berdosa setiap orang dari kita kita semua berdosa setiap masing-masing dari diri kita Tulisnya Syahrini juga melanjutkan bahwa ia menyarankan agar orang-orang tak memperlakukan orang lain seperti sosok yang tak berarti apa-apa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton